Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel Deus Project Channel yang akan bagian news, entertainment, dan hiburan buat teman-teman semuanya Apa kabar teman-teman semua? Tak lupa Mr. Andre dari tim Deus Project Mengajak teman-teman semua untuk selalu menggunakan masker Untuk cuci tangan menjadi kerumunan ya Di saat-saat masa pandemi seperti ini Kali ini Mr. Andre akan membagikan kepada teman-teman semua Tips dan trik bagaimana menurunkan berat badan secara cepat Di tahun 2021 ini ya Pengalaman ini Mr. Andre lakukan antara satu bulanan ya Dengan hasil seperti ini teman-teman gambar di samping ini Sebelumnya berat saya itu 75 kg Ini ada bukti fotonya ya teman-teman Jadi ini bukan huwak atau Cuma apa ya ini saya sendiri yang mengalami Jadi 75 kg seperti gambar ini Terus gak lama Menjadi 57 kg Apa saja sih yang saya lakukan? Apakah saya benar-benar melakukan diet ketat atau enggak? Sebenarnya teman-teman ini semua tidak berat Dan teman-teman tetap makannya tetap 3 kali Dan makanannya pun juga tetap banyak Jadi bisa disebut diet 2021 yang saya share hari ini adalah diet yang sangat mudah Cuma teman-teman harus benar-benar bisa mengatur pola makannya Nah kali ini yang saya share adalah Apa saja sih yang harus kita lakukan? Yang pertama teman-teman adalah teman-teman memakan makanan yang rendah kalori teman-teman Jadi disini akan saya anjurkan kepada teman-teman Khusus untuk makanan nasi ya Atau karbohidratnya itu teman-teman kurangi Dan kalau bisa misalnya teman-teman makan nasi putih itu Nasinya itu yang masih apa Sudah nasi kemarin ya Atau kita nyebutnya kalau orang itu orang Jawa nyebutnya nasi wadang Gitu teman-teman Jadi kenapa kok nasi yang sudah bukan hangat kok malah lebih rendah kalorinya ya Karena kalau nasi sudah tidak panas lagi itu kandungan kalorinya menjadi berkurang Jadi cenderung kita akan makan dengan kalori yang lebih sedikit Atau mungkin bisa alternatifnya teman-teman makan nasi merah Nasi merah itu pernah juga saya gunakan dan itu memang sangat terbukti efektif Dan juga bisa mengobati berbagai macam penyakit juga Seperti itu teman-teman Jadi kalau teman-teman ingin Sebenarnya pun cuma tiga aja sih tips yang saya bagikan hari ini Yang pertama itu adalah mengatur benar-benar karbohidratnya ya Terus yang kedua teman-teman silakan untuk mengatur yang namanya kandungan minyak Kenapa ini sangat efektif teman-teman ya Karena kita tiap hari pasti kalau masyarakat Indonesia itu tak lepas dari namanya minyak Teman-teman masakannya pun dari oseng ataupun sayur untuk pasti di oseng-oseng dulu pakai minyak Nah kita harus mengurangi yang namanya minyak Usahakan lau ataupun sayur yang teman-teman makan itu sangat rendah dari minyak Kalau bisa malah zero minyak Nah pengalaman saya pribadi dengan menurunkan berat badan cepat adalah Dengan tidak memakan minyak ya Selama satu bulan itu full saya makanannya Lautnya enak teman-teman Jadi teman-teman gak usah bayangin makanannya itu gak enak Gak enak tetap dikukus teman-teman Dikukus itu sangat gampang ya Atau mungkin direbus kayak Tempe, tahu Tempe kukus atau tahu kukus itu juga sangat enak sekali Teman-teman bisa tetap bisa makan enak dengan pola makan yang sangat baik Dengan jumlah makanannya juga tidak berkurang Jadi teman-teman gak tidak usah mengurangi kuantiti ya Cuma kita lebih main di kualitasnya teman-teman Jadi kualitas teman-teman dalam artian kandungannya Yang pertama tadi adalah kalorinya Teman-teman menjaga benar kalori yang masuk ke tubuh kita Dari pagi, siang, sore itu benar-benar kita kontrol Jumlahnya tidak melebihi dari 2.500 Kalau teman-teman sehari makan sampai 5.000 atau 7.000 Teman-teman langsung naik setengah kilo sampai 1 kilo Itu sangat cepat sekali teman-teman Apa saja sih kandungannya teman-teman Saya kasih contoh yang ringan saja Yang pasti mudah adalah gorengan Teman-teman gorengan itu kandungan kalorinya itu sudah Teman-teman satu gorengan itu sudah sampai 200-300 Jadi bayangin ya teman-teman pagi itu makan gorengan 4 Itu sudah hampir seribu sendiri teman-teman Belum kandungan yang lain-lain Nasinya, sayurnya Belum teman-teman nanti ngemil apa lagi Jadi pastikan teman-teman kalau benar-benar ingin dietnya lebih cepat Teman-teman benar-benar mengatur yang kalori ya Yang poin satu tadi ya Ini saya ulang lagi Yang kedua kandungan minyaknya juga teman-teman Karena minyak itu juga sangat mudah untuk meningkatkan Berat badan Terlebih juga kandungan minyak yang berlebihan terlebih itu akan meningkatkan Yang namanya triglycerin juga menaikkan Yang bisa menyebabkan banyak penyakit ya Malah bisa bikin kolesterol dan lain-lain Lemak dan lain-lain Lemak itu juga menjadi Menjadi minyak disini lebih cenderung ke kolesterol dan lemak Terus yang ketiga teman-teman Supaya dapat mengatur pola makan Mungkin banyak teori yang mengatakan Kayak gak stress dan lain-lain Enggak ya Kalau dari saya sendiri Tiga itu yang nomor tiga adalah Teman-teman Jangan makan di atas pukul delapan Kenapa teman-teman Kebiasaan kita Kalau orang Indonesia itu kan tidur dari pukul sembilan Jarang ya orang-orang dewasa itu Kalau tidur jam tujuh atau lapan Ya jarang sekali Mungkin hanya beberapa persen orang Kebanyakan dari kita itu tidur pukul sembilanan Nah bagaimana kita Kok makannya jangan lebih dari jam lapan Karena Kalau teman-teman melangkakan dari jam Sembilan Yang misalnya teman-teman mau tidur Kan seharusnya tubuh itu untuk beristirahat Jadi teman-teman pastikan Sebelum jam lapan sudah makan yang terakhir Mungkin setengah lapan lah oke lah Terus teman-teman tidurnya setengah sepuluh Jadi Jangan sampai waktu tidur itu Teman-teman malah menimbun lemak Menimbun kalori yang Sebenarnya tubuh kita itu Metabolisme tubuh kita itu Hendak istirahat teman-teman Tapi Akhirnya Karena teman-teman makan sebelum tidur Menjadikan itu semua yang dimakan Menjadi Kalori simpenan Jadi lemak dan Berada dalam tubuh kita Gitu teman-teman Jadi Maksimal makan itu jam 8 ya Jadi itu aja Itu aja teman-teman Tiga Tips yang saya bagikan Untuk teman-teman Supaya Bisa cepat Turun ya teman-teman Jadi teman-teman yang lain Bisa Yang penting teman-teman makan lah Seperti biasa Sehari tiga kali Kuantitinya tetap Pokoknya tiga hal yang tadi saya sampaikan Kalori Minyak Yang terakhir Makan jangan jam 8 ya Lakukan selama sebulan teman-teman Dijamin teman-teman Akan langsung turun Satu sampai dua kilo Bahkan lebih Kalau kontinus teman-teman Juga makin sehat Kadar gula Dan kadar Jantungnya juga Sekuat Lebih sehat Karena benar-benar Tidak banyak lemak Karena penumpukan lemak Juga akan mendatangkan Berbagai macam penyakit Oke terima kasih teman-teman Sudah nyaksikan video dari kita Kita bertemu di Video-video yang lainnya Jangan lupa untuk subscribe Like dan share See you Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax